Seorang pria berinisial JM 56 tahun warga Serikayu kecamatan Singkohor dilaporkan tewas usai diamuk masa di desa Laibutar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh, Singkil. JM sebelumnya kepergok saat hendak mencuri di sebuah rumah warga di desa tersebut pada Sabtu 27 November 2021. Dikutip dari serambinyus.com, korban jadi sasaran kemarahan warga alantaran diduga hendak mencuri dengan mencongkel rumah milik Syaifuddin di desa Laibutar. Kapolres Aceh Singkil AKBP Linmaryudi Helman melalui kaset reskrim Ibtu Abdul Halim mengatakan korban belum sempat masuk ke rumah. Setreskrim Polres Aceh Singkil dalam peristiwa itu telah menentapkan lima tersangka. Setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan secara maraton, Kelima tersangka tersebut masing-masing berinisial IR 41 tahun, S 34 tahun, H 38 tahun, MS 35 tahun, dan S 39 tahun. Semuanya penduduk Laibutar, kecamatan Gunung Meriah. Sementara itu, camat Singkohor Riki Yodiska mengatakan korban kendati penduduk Seri Kayu. Namun, jenazahnya dikubur di desa Muarapea yang berdekatan dengan Seri Kayu. Kejadian ini bermula ketika personil Polsek Gunung Meriah mendapat informasi bahwa masyarakat desa Laibutar mengamankan satu orang diduga pelaku tindak pidana pencurian. Mendapat info, itu petugas langsung mendatangi lokasi yang sudah ramai oleh masa. Sementara korban terduga tindak pidana pencurian tergeletak tanpa bergerak di tengah jalan asfal. Melihat itu, polisi bersama aparat desa dibantu masyarakat membawanya ke RSUD Aceh Singkil di Gunung Lagan menggunakan mobil patroli Polsek Gunung Meriah. Sayangnya, ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang menangani, nyawanya tidak tertolong. Setreskrim Polres Aceh Singkil bergerak copat menangani perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi secara maraton. Hingga akhirnya menetapkan lima tersangka. Dalam peristiwa tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti antara lain kayu, besi, tali rafia, handphone, dan dua batang talas. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.